Saya akan mulai dengan inflasi bulan Juli 2019. Jadi kalau kita lihat perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Juli 2019 ini secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Dari pemantauan BPS di 82 kota inflasi pada bulan Juli 2019 terjadi inflasi sebesar 0,31 persen. Dengan inflasi sebesar 0,31 persen ini tingkat inflasi tahun kalender Januari sampai dengan Juli 2019 adalah sebesar 2,36 persen dan inflasi tahun ke tahun Y on Y adalah sebesar 3,32 persen. Dengan memperhatikan angka inflasi sebesar 32 persen ini berarti angka inflasi tahunan masih berada di bawah target dan saya akan bilang bahwa inflasi bulan Juli 2019 cukup terkendali. Dari 82 kota IHK yang dipantau BPS, hanya 55 kota yang mengalami inflasi sementara 27 kota mengalami diflasi. Banyaknya kota yang mengalami diflasi bisa dipahami karena permintaan kembali normal sesudah kita menjalani ramadhan dan lebaran di bulan Mei dan bulan Juni 2019. Inflasi tertinggi terjadi di Siboga di mana inflasi adalah sebesar 1,82 persen sementara deflasi tertinggi tertinggi terjadi di Tual yaitu sebesar minus 1,55 persen. Kalau di Tual ini kita bisa menduga yang menyebabkan deflasi adalah turunnya harga berbagai jenis ikan yang merupakan konsumsi utama di Tual. Kita lihat perkembangan inflasinya dari bulan ke bulan di slide berikutnya. Tadi sudah saya sampaikan dengan inflasi sebesar 0,31 persen ini memang agak sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan Juli 2018 yang sebesar 0,28 persen dan juga 0,22 persen pada bulan Juli 2017. Ini perlu dipahami karena patternnya agak berbeda seperti saya sampaikan pada tanggal 1 Juli bulan lalu ketika kita merilis inflasi pada tahun 2019 ini puncak inflasinya terjadi di bulan Mei sementara 2 tahun sebelumnya terjadi di bulan Juni karena ada pergeseran ramadhan dan lebaran. Jadi kenaikannya agak sedikit lebih tinggi 0,31 persen tetapi kalau kita lihat Y on Y dimana bulan Juli ini adalah 3,32 persen kembali sedikit lebih tinggi dibandingkan Juli 2018 tetapi jauh lebih rendah dibandingkan posisi bulan Juli 2017 yang sebesar 3,88 persen. Dengan melihat pergerakan angka ini kita bisa melihat bahwa 2 tahun sebelumnya biasanya inflasi sangat terkendali sampai dengan bulan November kita perlu mengantisipasi 2 hal yang pertama seperti biasa di bulan Desember kita perlu berjaga-jaga karena disana ada momen liburan sekolah ada Natal dan persiapan tahun baru. Satu lagi yang mungkin agak tidak biasa pada tahun ini kita perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau yang diperkirakan akan berlangsung sampai bulan Oktober 2019. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati